Jadi sudah nanjak atau nurun, bebelok gula gitu kan. Nah itu sudah kita pangkas juga, jadi standar yang dipindah marga 10 persen. Kita itu kalau utara-selatan itu hampir 60 km ya. Nah dengan dibangunnya shortcut ini menjadi lebih singkat. Jadi menjadi kalau nggak salah itu sekitar 55 km. Halo Sobat Bina Marga, senang sekali bisa berjumpa lagi di Bincang Jalan Najibatan. Bersama saya Rahma Hayudengdia, persembahan dari Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR. Dan kali ini sebenarnya adalah lanjutan perbincangan bersama Bapak Nur Fahri ke saat kepelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 3 Provinsi Bali. Mudah-mudahan Sobat Bina Marga sudah menyaksikan perbincangan kami di part yang pertama. Karena seru dan ini bakalan makin seru. Oke, Pak Fahri. Siap Mbak Rahma. Oke, supaya Sobat Bina Marga nggak lupa, ya kan. Mungkin kita akan bahas dulu hal yang paling luar biasa dari dibangunnya jalan atau shortcut batas kota Singa Raja Mewitani ini, karena luar biasa. Begitu banyak ternyata yang berubah nantinya. Insya Allah. Ya kan, Pak? Tidak cuma membuat kita para pengguna jalan lebih nggak deg-degan. Karena tikungannya ternyata dipangkas gitu banyak. Berapa banyak, Pak, tikungannya dipangkas? Hampir 70 persen. Dari berapa tikungan? 120 jadi 40 sekarang. Jadi 40 aja, ya kan. Jadi 40 tikungan aja. Itu sesuatu loh, Pak Fahri. Kemudian waktu tempuhnya juga. Ini diperkirakan akan memangkas waktu tempuh jadi berapa lama, Pak? Kalau dari sisi waktu tempuh mungkin sekitar 30 menitan lah. 30 menitan. 30 menitan. Tapi itu worth it sekali. Banget, Pak. Ya, karena memang kita dimanjakan juga dengan view selama kita lewat shortcut itu. Itu dia. Udah dispill sama aku, kita akan lihat yang namanya Danau Beratan. Ya kan, Pak? Terus juga kemudian akan juga lewat air terjun git-git. Dengan dipangkasnya ini, dengan dibangunnya shortcut ini, maka kita bisa ke Danau Beratan, kita bisa ke air terjun git-git. Dengan lebih nyaman dan juga lebih cepat. Nah, kalau berbicara soal before and after. Biasanya kan kalau makeover kayak gitu ya, Pak, ya? Before and after. Saya coba membandingkan ya, istilahnya dari 120 tikungan ini jadi 40 tikungan itu kan sangat luar biasa ya. Signifikan? Signifikan. Kemudian dari tanjakan yang di-gradenya sampai 28 persen, ada yang ekstrim? Lupa emang aku mention itu tanjakan turunannya ekstrim, Pak. Iya bener. Jadi sudah nanjak atau nurun, bebelok gula gitu kan. Nah, itu sudah kita pangkas juga. Jadi standar yang dipindah marga, 10 persen. Kami coba membandingkan begini, Pak. Jarak kita itu kalau utara-selatan itu hampir 60 kilometer ya. Nah, dengan dibangunnya shortcut ini menjadi lebih singkat. Jadi menjadi kalau nggak salah itu sekitar 55 kilometer. Walaupun cuma 5 kilometer, tapi berarti gitu kan. Betul. Dari sisi kenyamanan, keselamatan. Kemudian waktu tempuh. Waktu tempuh itu rata-rata biasanya sebelum ada shortcut itu hampir kurang lebih 3 jam. Iya, bener. Jadi selatan ke utara gitu ya. Nah, sekarang ini alhamdulillah nih. Ya, kita sudah bisa mempersingkat lah. Bisa sampai 45 menit atau 35 menit lebih singkat. Tapi, dengan tapi, kita dimanjakan. Tadi yang Pak Rahma udah cerita. Itu dia. Itu poin paling penting banget. Jadi nggak boring lah di sana gitu loh. Jadi nanti bisa menikmati pemandangan. Kita bisa memvideokan perjalanan. Hei halo, kita lewat Bali nih. Lewat Bali Utara. Ini loh sekarang kondisinya. Alhamdulillah dengan pembangunan shortcut ini banyak perubahan. Banyak memberikan dampak yang positif. Iya, iya, iya. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mau ngomongin soal keseruannya gitu ya. Sebenarnya belum nyampe Bali Utaranya aja. Kita udah banyak banget yang bisa kita lihat ya Pak ya. Betul. Karena itu tadi. Kan kalau kita mah ya Pak ya. Sebagai para pemberimakan medsos ya. Feeding, feeding. Feeding. Feeding Instagram. Atau misalnya mau update-update sosmed gitu kan. Harus kan Pak. Kita ketemu spot-spot yang Instagramable gitu kan. Buat selfie-selfie. Betul sekali. Coba Pak Pari sudah menemukan tempat-tempat itu yang kira-kira nanti akan dipenuhi oleh. Serus pil ya. Iya dong harus dong. Bos eh juga nih Pak. Supaya tahu bayangannya kira-kira berhentinya dimana aja nanti. Oke jadi gini Mbak Rahma, shortcut ini sudah terbangun hampir sebagian besar. Nah itu ada di titik 4, 5, 6, 7, 8. Itu yang sudah terbangun. Itu memanjakan sekali para pengguna jalan. Artinya apa? View-nya alam Bali, perbukitan yang indah. Kemudian danau gitu. Nah itu menjadi semacam apa ya. Daya tarik lah kalau saya bilang. Dan kalian-kalian para netizen. Silahkan mencoba. Silahkan mencoba. Iya bener. Maksud saya belum nyampe singa rajanya aja. Melewati shortcut ini aja udah jadi experience tersendiri. Betul ya Pak ya. Karena banyak sekali yang bisa dijadikan buat update status. Perjalanannya kece banget ya kan. Oke. Berarti banyak banget spot-spot yang bisa dibikin kita untuk selfie. Oke. Nah gini Pak. Biasanya ya kalau kita ke Bali itu. Oh saya ingat banget. Kalau misalnya kita ke Bali itu selalu ada aja hal-hal yang menarik. Terutama melihat bagaimana warganya itu sangat-sangat apa ya Pak ya. Kalau sama yang namanya budaya menjunjung tinggi luar biasa ya kan ya Pak ya. Terus juga bagaimana passion mereka ke kerajinan misalnya. Dan kerajinan di sini ini Pak bisa bermakna ganda kerajinannya di sana. Ada kerajinannya memang sebuah hasil karya luar biasa. Bernilai seni sama kerajinan yang benar-benar emang terlalu rajin. Kadang-kadang saya tuh kayak ini di Bali ini kayaknya gak ada tebing atau batu nganggur ya. Semuanya dipahat. Semuanya cantik gitu kan. Saya yakin nih kayaknya jembatan-jembatan yang bakal dibangun. Nanti ini juga gak akan ada yang dibangun dengan sia-sia. Benar-benar beton kayak cuman beton mulus doang. Kayaknya gak ada ya Pak ya. Gak rigid, gak kaku gitu ya. Iya. Karena ini Bali gitu. Gak mungkin biasa aja. Jadi kita tahu ya Mbak Rahma Indonesia ini kaya kan budaya. Betul. Warisan budaya. Nah untuk di Bali sendiri ini luar biasa kalau saya bilang. Jadi kental dengan ornamen kerajinan yang tadi Mbak ceritakan. Dan kami ketika jembatan itu sudah terbangun. Itu kami kan memang harus wajib ada nilai seninya. Nah. Itu kan jadi bekerja keras, bekerja cepat, bertindak tepat, berjiwa seni. Oke. Gitu. Nah ini, Bali ini kaya dengan seniman-seniman. Jadi memang kami dalam membangun jembatan itu ada setuan seni. Apa sih? Ya ornamen. Bali itu kaya sekali dengan ornamen. Ornamen di Bali itu banyaknya mengambil dari kayaan alam. Misalkan contoh kayak bunga lotus. Nah itu kita betuk kayak semacam apa yang namanya ornamen murde, asti, dikpalake namanya. Jadi itu kayak semacam bunga lotus yang ada delapan itu menunjukkan arah mata angin. Jadi punya makna. Filosofis banget ya. Betul. Filosofis dan kental dengan budaya Hindu Bali-nya. Ya. Itu kemudian kalau Mbak Rahma pernah lihat pure, itu kan suka ada patung-patung. Betul. Nah, di jembatan pun kita pakai. Jadi ada patung namanya itu saya kalau nggak salah, duara pale gitu ya. Duara pale namanya. Itu kayak semacam patung penjaga. Di setiap pintu masuk. Jadi kalau menurut saya seni itu memang wajib sekarang. Betul. Wajib. Jadi kita nggak hanya membangun, tapi kita juga ada sentuhan seni di sana. Iya. Gitu Mbak Rahma. Jadi nggak, maksudnya jembatannya aja cakep ya Pak ya. Iya. Jembatannya cakep. Dan nggak cuma fungsional aja. Betul. Tapi ada nilai estetikanya. Betul. Dan nilai estetikanya itu bermakna lagi. Bermakna dan filosofis. Dan filosofis ya. Sesuai dengan apa yang kemudian diakini dan juga kemudian dijunjung oleh warga setempat, warga lokal. Itu jadi apa ya Pak ya? Jadi pelajaran buat kita juga. Jadi literasi nih buat kita. Cuman gara-gara ngelewatin jembatan aja, kita jadi tahu ya tentang sebuah nilai kebudayaan daerah tersebut. Betul. Dipikirin banget intinya ya Pak ya. Nggak bisa cuman kayak bikin jembatan polos udah jadi aman. Nggak gitu ya Pak ya. Konsepnya nggak gitu. Oke. Nah kemudian, nah ini Pak nih ya. Satu hal lagi yang biasanya dicari para pengguna jalan ketika melintasi jalan yang panjang. Betul. Nah, perjalanan dari Bali Selatan ke Bali Utara ini kan, kan lebih dari dua jam itu kan pasti kita ada boringnya. Betul. Ada pengen istirahatnya. Meskipun kita kanan-kiri pemandangan bagus, pengen berhenti dulu. Kali ada, kali res areanya. Sebenarnya, dibangun nggak Pak res area di sepanjang perjalanan ini? Alhamdulillah ada. Ada? Oke, boleh diceritain Pak Fari. Jadi gini, di titik shortcut 56 itu, di kilometer 58, itu kita punya yang namanya res area. Oke. Jadi ketika saat pembangun di sana, itu pemerintah Kabupaten Buleling menyediakan lahan. Gitu. Menyediakan lahan, bentuklah res area. Dan di situ ada monumen, patung. Namanya patung Kibarak Panji Sakti. Itu ada ceritanya juga. Kenapa patung itu ditempatkan di sana. Oke. Jadi ceritanya itu namanya Ida Anglurah Panji Sakti. Dia seorang Raja Buleling. Yang menaklukkan wilayah selatan. Jadi kalau Mbak Rahma pernah ke sana, patungnya itu nunjuk. Oke. Ya, patungnya nunjuk, itu nunjuk ke arah daerah yang dia taklukkan. Wow. Gitu. Jadi punya makna lah. Jadi memang res area ini kita buat karena jarak tempuh yang cukup panjang. Supaya nanti para pengguna jalan ini pertama gak bosen, kedua bisa istirahat dan bersuah foto. Itu juga tidak kalah penting. Pemandangannya luar biasa. Dan ya, netizen bisa coba lah. Ya, ya, ya. Harus wajib coba. Tapi res area sendiri sekarang masih dalam proses pembangunan atau udah jadi apa? Sudah selesai. Oh, sudah selesai? Sudah selesai. Sudah rame dong. Sudah ada upacara sebelum pembukaan. Ah. Budaya kita kan kental ya. Betul. Untuk hal-hal yang sakral. Betul, betul, betul. Boleh ceritain gak sih Pak, proses itu pasti menarik juga sih itu ya? Ya, kalau diceritakan mungkin terkait sama karifan lokal ya. Betul. Jadi karifan lokal itu di Bali itu setiap sebelum melaksanakan pembangunan itu pasti ada upacara. Apa sih upacaranya? Ya, kita sebutnya ngeruak. Ngeruak. Ngeruak itu artinya memulai sesuatu kegiatan itu menjadi sebuah bentuk pengabdian pada Tuhan. Dalam Hindu Bali itu. Ya. Jadi itu wajib untuk dilaksanakan. Ketika selesai proses pembangunan, itu juga kita harus melakukan lagi yang namanya upacara melaspas. Jadi bangunan itu diharapkan nanti selesai dan aman dan terhindar di hal-hal yang buruk. Jadi dua upacara ini yang memang benar-benar sakral lah bagi umat Hindu di Bali. Ya, ya, ya. Dan itu memang kita silahkan. Ini karifan lokal. Karifan lokal bentuk respect kita juga ya Pak ya? Bentuk respect kita. Bentuk kayak kita majukan gitu. Betul, betul, betul. Kita budayakan. Kira-kira seperti itu. Dan sebenarnya kearifan lokal itu juga bisa menambah atraksi wisata sendiri ya Pak ya? Betul. Untuk kita yang misalnya baru pertama kali ke sana. Betul. Pak, boleh ceritain dong Pak res area ini Pak mungkin kelengkepan fasilitasnya? Atau tempatnya seperti apa sih? Apakah ada di ketinggian kah? Terus kanan kirinya tuh bisa dilihat apa gitu? Ya. Oke, mungkin untuk res area sendiri standar lah ya. Kalau untuk res area, jadi ada tempat istirahat, ada kamar mandi dan toilet. Kemudian dari sisi lokasi itu tinggi. Jadi di sana dingin. Oke. Dingin dan itu tadi saya bilang ada monumen patung Kibarak Panjisati. Nah itu luar biasa pokoknya. Itu kayak, kalau saya ya. Itu patungnya? Kayak hidup. Oh iya Pak. Iya. Itu patungnya kayak, itu kan udah di daerah tinggi. Bayangan saya patungnya besar. Besar, tinggi besar. Wow. Silahkan di eksplor lah. Silahkan di google lah seperti apa. Gitu. Jadi. Begah ya Pak ya? Betul, betul. Jadi memang res area ini disiapkan untuk gak hanya tempat istirahat, tapi bisa untuk tempat bersuah foto lah. Kalau tadi lewat jalan, apa namanya, Datau Beratan dan sebagainya, kita kan gak boleh bersuah foto. Dan kami tidak merekomendasikan untuk berhenti di bawah jalan. Betul, bahaya ya. Bahaya kan pengandaran. Jangan ya deh ya. Nah kalau mau bersuah foto di res area. Itu dia, tempatnya di situ. Kecuali kalau misalnya mau melipir, mampir, memang sengaja mau ke Danau Beratan, itu bisa. Bisa. Dan parkiran ya. Iya, di parkiran. Betul. Jangan di pinggir jalan ya. Iya, iya. Ganggu nanti ya Pak ya. Sangat mengganggu. Iya, betul, betul. Pak berarti kalau misalnya nih dari mulai masuk, kita misalnya perjalanan dimulai dari Dan Pasar. Betul. Ke res area ini berarti kira-kira di jarak tempuh atau di misalnya berapa jam perjalanan keberapa nih, kira-kira kita bisa sampai di res area itu? Kalau saya biasa dari kantor, itu kan dari Dan Pasar ya. Kalau mau ke shortcut itu, saya kurang lebih menempuh waktu satu setengah jam. Oke. Satu setengah jam. Jadi nggak nyampe dua jam, kita udah dikasih tempat buat istirahat ya. Mungkin nggak nyampe sejam lah, kalau dari Dan Pasarnya sendiri. Jadi udah nyampe. Betul. Karena itu posisinya di tengah-tengah. Di tengah-tengah ya nggak terlalu jauh lah dari Dan Pasar. Iya, 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 iya. Tapi bisa istirahat dengan mena, dengan nyaman. Dan dingin. Dan dingin ya. Betul. Wah, mantap juga. Oke, tadi kita udah membahas soal betapa cantiknya jembatan itu dibangun dengan ornamen-ornamen yang penuh dengan kearifan lokal, sesuai dengan budaya khas tempat. Nah, kita kan jadi nggak sabar ya Pak ya, pengen tahu. Ini kira-kira jalan dan jembatan yang cantik ini, itu jadinya kapan Pak? Kan dimulai sebenarnya dari tahun 2018 ya Pak ya. Betul. Jadi gini Mbak, kalau secara keseluruhan, ini kan ada keterkaitan dengan yang tadi saya ceritakan di episode sebelumnya. Lahan, kesiapan lahan kita. Kemudian, walaupun kesiapan lahan ini adalah yang disediakan oleh pemerintah provinsi. Kemudian, dari sisi desain dan ketersediaan anggaran. Tiga hal inilah yang paling utama. Nah, kalau untuk yang 7D, 7E, yang tahun anggaran 2023-2024, insya Allah akhir tahun ini kita selesai. Wow. Bantu doa ya. Pastinya, pastinya banget. Dan berarti ini itu adalah sudah lewat dari separuh ya Pak ya? Betul. Separuh pembangunan ya Pak ya? Kira-kira seperti itu. Pak, boleh diceritain nggak Pak? Kalau dari sudah sepanjang perjalanan ini, sudah sampai separuh ini, ada nggak sih semacam, mungkin kalau buat Pak Fahri bukan hambatan kali ya? Jadinya sebuah tantangan ya? Sebuah tantangan ya kalau buat Pak Fahri ya? Apa Pak? Ya, kalau selama saya melaksanakan pembangunan shortcut ini, yang paling utama adalah tantangannya adalah cuaca. Yang dari awal kita bahas di episode sebelumnya. Betul. Itu cuaca, itu sangat nggak menentu lah kalau di sana. Makanya kami selalu mencatat dengan baik. Jadi waktu-waktu jendelanya atau windows time-nya itulah yang kita maksimalkan untuk bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari sisi topografi ya. Di daerah lereng, daerah tinggi gitu kan. Itu kan butuh treatment khusus dalam penanganan lereng. Ya, Alhamdulillah itu semua kita bisa laksanakan dengan baik. Dan yang paling penting adalah ya, kita bekerja dengan sepenuh hati. Niat baik, insya Allah akan berhentikan hasil yang baik. Mantap sekali. Nah, kalau kita berbicara soal separuh perjalanan berikutnya nih Pak, yang masih dalam proses. Kira-kira apa nih Pak, tantangan yang paling besar yang menanti di depan mata nih sekarang? Baik. Jadi dari 12 titik ini ada titik 1, titik 2 yang belum, titik 11 dan titik 12 yang belum. 9, 10 insya Allah tahun depan kita kerjakan jadi 4 titik ini. Nah, 4 titik ini ada lahan yang belum bebas. Oke. Jadi itu butuh pembebasan lahan dulu, kemudian karena desainnya ini adalah hibah dari pemerintah provinsi, kita harus review. Nah, itu mungkin tantangannya, hambatan dan kendalanya. Tapi sekali lagi, hambatan itu bukan kita menyerah, tidak. Tapi kita laksanakan, kita treatment dengan baik. Supaya ini bisa terlaksana program-program yang dijalankan oleh pemerintah, khususnya Kementerian PUPR ini, kita jalankan, kita laksanakan, kita eksekusi dengan baik. Karena memang ini untuk kebaikan bersama. Kebaikan umat. Kebaikan umat. Karena seperti yang sering berkali-kali Pak Fahri bilang, jembatan dan juga jalan terutama, ini semuanya dibangun bukan cuma untuk menyambung perjalanan kita semua nih, yang pengen makin asik jalan-jalan di Bali. Tapi juga untuk menyambung aspirasi, menggerakkan roda perekonomian warga, terutama untuk mereka-mereka, misalnya dengan adanya jembatan dan jalan ini, mereka sangat terbantu. Ada nggak sih Pak yang pernah cerita ke Pak Fahri? Kalau cerita mungkin banyak ya, banyak sekali ya. Artinya nggak hanya satu dua orang maksudnya. Ya mereka bilang bahwa dengan adanya shortcut ini ya kami terbantu. Dengan adanya shortcut ini kami bisa mendapatkan penghasilan lebih lah dari UMKM. Dengan adanya shortcut ini pemerintah, khususnya pemerintah Kabupaten Buleleng juga sangat terbantu di sisi pemerataannya. Kira-kira seperti itu. Jadi betul kan Pak, tidak cuma hanya menyambung perjalanan, tapi juga menyambung hidup banyak orang. Luar biasa sekali. Pak Fahri dan tim semangat terus ya Pak ya. Semoga sisa dari setengah perjalanannya semuanya bisa terselesaikan sesuai target, lancar dan semuanya sesuai dengan harapan kita. Kita bisa mengeksplore Bali lebih nyaman lagi. Pak Fahri terima kasih. Sama-sama Mbak Rahma. Sudah jauh-jauh terbang dari Denpasar ke Mari untuk memberikan banyak pencerahan dan memberikan kabar gembira buat kita yang ingin mengeksplore Bali. Buat yang butuh healing ya, kita semua butuh banget healing ke Bali. Dan gak pengen cuma di Bali Selatan aja, pengennya juga ke Bali Utara. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama Mbak Rahma. Buat Sobat Bina Marga yang ingin update selalu bagaimana perkembangan bangunan jalan dan jembatan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan follow semua media sosial kita di at PUPR underscore Bina Marga. Waktunya saya Rahma Hayudunia pamit, sampai jumpa. Tetap semangat menyambung negeri. Terima kasih.